Selamat siang pemirsa, aksi teror mengguncang ibu kota Perancis, Paris. Penembakan dan randakan melanda 7 lokasi di kota Paris. Lebih dari 150 orang dikabarkan tewas dalam aksi teror tersebut. Presiden Perancis, Brangsoe Olau, yang sedang menonton pertandingan sepak bola antara Perancis dan Jerman berhasil selamat, dievakuasi dari Stadion Spade de France. Bersama saya, Gwinda Irawat, inilah kabar siang selengkapnya. Pemirsa lebih dari 150 orang tewas dalam peristiwa penembakan yang terjadi di beberapa titik di ibu kota Perancis, Paris. Salah satu lokasi yang terdampak parah dalam penyerangan kelompok bersenjata adalah gedung konser Batakla. Perancis digoncang aksi teror. Jumat malam, aksi penembakan dan ledakan terjadi di sejumlah wilayah di pusat kota Paris. Sekelompok orang bersenjata menyerbung sejumlah lokasi umum di kota ini. Salah satunya adalah gedung konser Bataklan. Saat penyerangan terjadi, di gedung tersebut tengah berlangsung konser grup hard rock asal California, Eagles of Death Metal. Menurut saksi mata, saat konser tengah berlangsung, tiga orang pemuda datang dan serta-merta menembakkan senjata api kepada para penonton konser. Para pelaku pun menyandra pengunjung gedung konser Bataklan. Ratusan orang tewas akibat penyerangan di gedung ini. Kepolisian Francis pun segera bertindak untuk membebaskan para sandera. Dalam aksi baku tembak dengan pelaku, polisi pun menembak ketiganya. Penembakan kelompok bersenjata juga terjadi di sekitar gedung diantar Bataklan yang berada di Aronsi 1911. Para pelaku menyerang kafe-kafe yang berada di sekitar jalan ini. Di saat yang bersamaan, di Stadion Stade de France, aksi bom bunuh diri pun terjadi saat laga persahabatan dengan Jerman telah berlangsung. Laga ini dihadiri oleh Presiden Holland. Polisi pun segera mengevakuasi para penonton yang berada di stadion ini. Akibat aksi penembakan dan peledakan di ibu kota Perancis ini, setidaknya lebih dari 150 orang tewas. Aparat yang terkait pun telah menutup sejumlah perbatasan Perancis dan menyatakan negara dalam keadaan darurat. Rangkaian penembakan dan ledakan mengguncam kota Paris, Perancis. Salah satunya terjadi di gedung konser Bataklan dan sempat diabadikan melalui kamera ponsel. Suara ledakan besar di dekat gedung konser Bataklan ini sempat terekam melalui kamera ponsel. Ledakan tersebut merupakan satu di antara rangkaian serangan lainnya yang mengguncang kota Paris, Perancis. Selain ledakan, perangkaian suara penembakan senjata otomatis juga terdengar di sekitar gedung yang menjadi lokasi penyanderaan. Penyerangan tersebut terjadi setelah Presiden Perancis, François Hollande, mengerahkan pasukan keamanan ke beberapa titik di penjuru kota Paris. Hingga kini, lebih dari 150 orang tewas. Gimana 100 orang di antaranya korban yang berada di teater Bataklan? Presiden Perancis, François Hollande, melalui pidatonya di televisi dan radio telah mengumumkan situasi negara dalam kondisi darurat. Kompon himla. Kompon 열얽kan temas kesepitian. Kompon tinggul untuk kesepitian selanjutnya. Kompon umur penderitaan keamanan ke dalam kesepitian setelah menyebabkan untuk mencapai sesunum mengadab ambil penderitaan. Komponkan keamanan 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 tersebut yang telah mencapai sesunum mengadab tersebut direnip, tersebutleri, yang telah mengeri kami. Kompon tersebut yang, again, kami membiarkan, Nous savons d'où elle vient, qui sont ces criminels, qui sont ces terroristes. Nous devons, dans ces moments si difficiles, et j'ai une pensée pour les victimes, très nombreuses, pour leurs familles, pour les blessés, nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Mais nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande et les autorités de l'État ferment. Nous le serons. Nous devons aussi appeler chacun à la responsabilité. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Il y a effectivement de quoi avoir peur. Il y a l'effroi. Mais il y a, face à l'effroi, une nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces et qui, une fois encore, sera vaincre les terroristes. Françaises, Français, nous n'avons pas terminé les opérations. Il y a encore qui sont extrêmement difficile c'est en ce moment même que les forces de sécurité font assaut, notamment dans un lieu à Paris. Je vous demande de garder ici toute votre confiance dans ce que nous pouvons faire avec les forces de sécurité pour préserver notre nation des actes terroristes. Vive la République et vive la France. Sementara itu, atas nama bangsa Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan dukacita mendalam terkait aksi teror di Paris, Perancis. Menurut Jokowi, terorisme apapun, bentuk dan alasannya tidak dapat ditolerir. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Joko Widodo. Lalu bagaimana kondisi terkini di Paris? Segera kita bergabung dengan Ashariyadi, Wakil Dubas Republik Indonesia di Perancis. Bapak Ashariyadi? Ya, siap. Selamat pagi. Pak Ashariyadi, setelah penyerangan yang terjadi malam tadi, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Sampai, ya baik, sampai sekarang yang masih dilakukan adalah oleh tim medis pada umumnya masih menangani para korban dan umumnya memang dilakukan oleh rumah sakit setempat yaitu di Paris nomor 15, wilayah Paris nomor 11. Pak Ashariyadi, apakah sudah ada data, apakah memang ada warga negara Indonesia yang menjadi korban akibat serangan tersebut? Sejauh ini Alhamdulillah tidak kita peroleh data, tidak diperoleh laporan dari para warga kita di berbagai kantong masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sehingga data tersebut diharapkan tetap seperti itu. Jadi bisa dipastikan dari lebih dari 150 korban kawas tidak ada warga negara Indonesia di dalamnya? Memang tidak ada keterangan resmi sejauh ini oleh pemerintah Perancis namun dari pengecekan para warga kita yang ada di Paris di Perancis dan sekitarnya tidak ada laporan tersebut sedikit saya tambahkan memang ada 5 warga kita yang kita tampung di KBRI itu semata-mata karena kesulitan transportasi mereka tidak bisa pulang karena transportasi yang dibutuhkan dihentikan Tadi Anda mengatakan bahwa memang transportasi saat ini sedang dihentikan pada saat serangan berlangsung bisa Anda ceritakan di mana Anda pada saat itu? Saya sendiri jauh dari tempat kejadian sedikit di luar kota Paris dan kita tidak mendengar apa-apa setelah peristiwa terjadi baru kita sadar bahwa terjadi peristiwa tersebut dan kebetulan saya juga memakai transportasi umum yang pada waktu itu masih berjalan namun sudah diumumkan bahwa di poin-poin tertentu akan ditutup jadi para penumpang sudah sudah aware bahwa ada kejadian yang luar biasa tersebut Pak Saryadi apakah sudah ada informasi resmi mengenai apakah ada pihak yang telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut? Nampaknya belum ada tapi dari pernyataan pemerintah Perancis arahnya memang kelompok Islamic State disebut-sebut seperti itu di media masa Pak Saryadi ini melihat serangan di tujuh titik di Paris apakah kedepannya akan ada travel warning bagi warga negara Indonesia untuk ke Paris? kita tentunya menyerahkan ke pemerintah pusat di Jakarta mengenai hal tersebut namun dari porsi kami perwakilan RI di Paris ini sudah mengeluarkan imbauan tertulis dan sudah kita sebarkan untuk dipahami para warga negara Indonesia namun yang kami pelajari transportasi baik udara darat ataupun yang lainnya tidak tidak terpengaruh dengan hal ini artinya penerbangan juga normal kena api juga akan diberjalan seperti biasanya baik sebelum serangan ini berlangsung memang ada ancaman teror begitu ya di Gardelion atau salah satu stasiun di Perancis begitu apakah sekarang aktivitas transportasi di Gardelion sendiri sudah berjalan atau memang masih diberhentikan kami tidak mendengar di Gardelion dihentikan atau tidak bahwa ada ancaman memang terjadi beberapa kali sebelum ini hanya yang nampaknya di luar perdugaan adalah serangan yang yang begitu besar bahkan disebut terbesar setelah Perang Dunia Kedua terjadi di Paris ini